Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas melepas jemaah haji kloter pertama pada selasa dini hari di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selain itu, Menteri Agama juga mengecek fasilitas fast track untuk jemaah haji. Untuk informasi selengkapnya, kita simak liputan jurnalis Metro TV, Devi Syafira dan juru kamera Nur Ihsan berikut ini. Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas telah melakukan pelepasan ataupun pemberangkatan pada kloter pertama haji, yaitu totalnya ada 390 dari embarkasi Jakarta Pondok Gede dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Kloter pertama ini dilakukan pemberangkatan ataupun take-off pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, kemudian diestimasi akan tiba di Arab Saudi pada pukul 6.30. Selain itu, nantinya pada kloter pertama ini dilakukan juga pemberangkatan pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, yaitu untuk embarkasi Jakarta-Bekasi. Selain dari pemberangkatan tersebut, Menteri Agama juga melakukan pengecekan terhadap fast track ataupun merupakan jalur cepat keimigrasian untuk mengecek visa, kemudian juga paspor jemaah haji supaya di Arab nantinya tidak dilakukan pengecekan paspor ataupun visa kembali. Nah, untuk total kloter pertama ini ada 7.510 yang mana dilakukan pemberangkatan secara bertahap menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines. Selain itu juga pada tahun 2023 ini ada 8 dari 14 embarkasi yang dilakukan pada kloter pertama jemaah haji, yaitu terdiri dari Jakarta Pondokede, kemudian Jakarta Bekasi, Aceh, Medan, Batam, Solo, Surabaya, dan juga Makassar. Nah, selain itu juga pada tahun 2023, nantinya ini akan pemerintah menurunkan lebih dari 4.000 personil petugas penyelanggara ibadah haji untuk melayani 229.000 jemaah, yang mana nantinya juga dilakukan ataupun pemberangkatan dengan dua kloter, yaitu pada 24 Mei dini hari dan juga nanti pada tanggal 7 hingga 8 Juni 2023. Jemaah haji terlebih dahulu nantinya transit di asrama haji untuk melakukan cek kesehatan, cek paspor, visa, dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan diberikan living cost sebesar 750 real Arab Saudi. Dari Banten, Devi Shafira, Nur Ishan, Metro TV.